Oke udah? Oke sekarang kita bawa wacara sama Tora Sudiro Udah? 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 Udah berapa? 300 ribu Alhamdulillah udah 300 ribu subscriber channel youtube gue Waktu 100 ribu subscriber gue bikin giveaway of class Waktu 200 ribu subscriber gue bikin giveaway bagi-bagi kaos Dan di 300 ribu subscriber ini gue agak beda Gue bikin jualan kaos Jualan kaos ini Ya ini limited edition semua akan lucu pada waktunya Silahkan nih Semua akan lucu pada waktunya dan no debat Ini awal yang penting kita gak usah banyak-banyak debat ya Yang penting semua akan lucu pada waktunya Kaos ini cuma ada 100 pieces Jadi limited edition buat yang mau pesen silahkan Waktunya cuma 7 hari Tersedia ukuran S sampai XXL Harganya murah 100 ribu 100 ribu dan 100 pieces aja Waktunya cuma 7 hari Jadi buruan sekarang pesen Nomor segala macem itu ada di deskripsi Ada juga di instagramnya Nanti gue akan tulis di deskripsi Jadi tunggu apa lagi Jadi bagian sejarah channel youtube Abdel Aryan Dengan memiliki kaos semua akan lucu pada waktunya Apa kabar Pak Tora Baik dong Prediksi gimana? Jaya 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 Selalu dipakai Berapa orang sih idenya? Prediksi 13 Gak boleh tambah gak boleh kurang Kalau mati? Kalau mati harus bayar 50 juta Karena perjanjiannya begitu Kalau keluar dari prediksi harus bayar 50 juta Termasuk kalau mati? Iya Kasian ahli waris Warisi utang Ketemu dimana itu Tor? Begitu terbentuk langsung 13? Enggak Begitu terbentuk tuh Awal-awalnya sih Haji Andre sama Ronald kayaknya ya Ketemuan di Abis sholat Jumat Bagus sih Awalnya tuh bagus banget ya Jumat berkah Sholat Jumat terus Haji Andre tuh baru mulai motoran Waktu itu dia baru beli Vespa Vespa merah lah pokoknya Dia beli Ajak-ajak tuh semua tuh Dan orang mungkin tau ya Kalau gue suka motor gitu ya Terus gue ajak Stepi Stepi juga motor Akhirnya kita jalan tuh Hari pertama kita jalan Gue inget banget tuh yang gue inget Nunggu di pom bensin sekitar setengah jam Nunggu siapa? Paji Andre Gue nunggu di jalan Kenapa sih ini orang lama banget Akhirnya gue masuk Kenapa? Gue gak tau cara bensinnya Dia jadi beli motor gak tau cara ngisi bensinnya Iya Udah akhirnya kita buka Youtube rame-rame Udah lu juga gak tau? Gue gak tau Motor dia tipe baru soalnya Bia Gio Apa? 360 Iya Model baru gue kan gak ngerti Gitu kan Wah lu beli motor susah-susah amat sih Akhirnya buka Youtube rame-rame Bisa isi Itu sih pertamanya tuh Abis itu baru dia ngajak-anjak Dia sendiri sih ngajak-anjak Kita gak mau ikut campur soal Pemilihan siapanya Makanya dia yang dituakan disitu Dia anggap sebagai ketua nih Iya betul Dia anggap aja sebetulnya Karena yang pidato-pidato kalo gue liat di Instagram dia Iya Yang disemburin V Iya Kayak ada kesan Iya betul biar dramatis 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 Pake adik gue sekarang Oh Dulu kalo shooting gue bawa ya Iya Padahal jauh juga loh Itu gue shooting sialan Akhirnya gue beli yang merah itu Oh iya 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 Gara-gara dia Bagus banget ya Iya Terus kita janji-janji terus Mau motoran barang Sampai sekarang gak pernah Gak pernah Sampai udah gue jual Sampai udah Sampai sekarang gak pernah Gede banget sih Thor itu Berat Wah malah justru itu enteng Si GTS itu Kok malah enteng Iya Justru itu untuk ukuran segitu ya Iya Itu boyo sih sebetulnya hitungannya Kalo lagi jalan sih enak Iya Cuman pas lagi Pas lagi berhenti Tapi berhenti turun kaki kan Turun dong Iya Kalo gak jatuh Iya dong Bener Bener Thor Bini gue tuh dulu kerja di Sophie Martin Oke Yang di kantornya tuh Di belakang kantor lo Di depan kantor lo Hero Oh Hero sana Iya 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 Gue di BBDO komunika Iya disitu kan di belakangnya kan Iya betul 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 Cewek-cewek itu semuanya tuh Nungguin lo makan siang Thor Masa Iya Kok gue gak tau sih Masa Cue Sophie Martin nungguin lo makan siang Oh iya Oh ngapain Oh tau gitu gue ngecing-ngecing son Gue gak tau Iya lo berapa lama kerja disitu Gue di Komunika tuh sekitar Tiga tahun apa ya Gue lupa Latar belakang lo memang itu Komunikasi Gak ada gue gak punya latar belakang Gue lahir langsung gede Iya Depan semua Gue banyak Gue dulu Awal kerja gue asuransi Karena bapak gue asuransi kan Iya Gue asuransi Gue masuk Awal kerja banget tuh gue masuk Yang Nge-apply sendiri Ini sendiri segala macem sendiri tuh di ING 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 Gak bisa gue jualan itu Bo Kalo misalnya ibu mati Iya Enak banget ya Bayer 50 juta Karena ibu adalah prediksi Hahaha Gokan dong Gokan Gokan Tapi gue gak bisa tuh Masa Akhirnya gue sempet pindah juga ke beberapa asuransi Sampai akhirnya Sama Om-om dan tante gue Dimasukin ke Apa Advertising Lo mau disitu emang Di advertising Advertising tuh lebih apa ya Huri sih Kayaknya lebih cocok gitu Gue masuk Perwanal dulu Pertama kali Perwanal Berapa tahun Magang sih di Perwanal Abis itu gue pindah ke Adfocus baru terakhir di BBDO Komunika Sebagai apa tuh AE semuanya Oh AE semua Gue sempet mau diangkat jadi AE senior Gue gak mau Gue di junior aja Tapi gajinya senior Senior Iya Karena tanggung jawabnya gak terlalu banyak Iya bener-bener Hahaha Emang sekolah apaan lo? Australia apa? Main Iya Gue sekolah dulu Terakhir Gue pernah disekolahin Asuransi Karena bapak gue asuransi Ternyata kalo sekolah di luar negeri tuh Pusing King Kenapa ya Pak? Dia ngomong bahasa Inggris gak ada teksnya Hahaha Gue nyariin tuh di bawah Waduh gitu Hahaha Akhirnya gue pindah Ah gue sekolah yang Hal yang gue seneng Dulu gue suka ngeband kan Gue sekolah ngambil sound engineering Namanya Di sini? Engga di Australia juga Gue sekolah di situ SAE namanya School of Audio Engineering Pelajar situ 3 tahun gue Padahal sekolah cuma 9 bulan Gue 3 tahun Sama Karena gue gak ngerti bahasa Inggris Guru gue ngomongnya gitu Ngomongnya gitu Sampai gue rekam gak denger gue Gue rekam kan Dulu ada tip yang kecil gitu Pas di rumah dengerin Waduh kayak ini denger tip setan dibalik Wah akhirnya gak lulus juga itu Oh enggak sebabnya gue berhenti Sound engineering karena gue pulang ke Jakarta Gue nemenin Rako Priyanto Setradara tuh Rekaman Rekaman gue masuk ke sana gue denger Dateng lah si ini operator Nih sekolah gue nih kayak gini nih Kumisan Rambut tuh kacak-kacakan Jaketan Gue gak mau kayak gini nih Ini kayaknya bukan masa depan gue Masa depan lo kayak gitu Gue harus ganti masa depan Udah deh abis itu kabur-kaburan dari sekolah gak? Emang bener lagi Mulai tuh kerja-kerja itu? Iya Gue balik aja deh gue kerja aja Kayaknya gak Pas nih untuk sekolah nih Kayaknya bukan gue gitu Terus bapak gue lah ya udah pulang aja Terus masuk-masuk ke syuting-syuting? Masuk syuting karena gue di advertising Gue di advertising waktu di Adfocus Gue megang produk yang namanya Cabaukan Filmnya Tetania yang pertama tuh Cabaukan Nah gue jadi AE nya disitu Jadi kalo ketemu wartawan gue tuh Promosiin apa segala macem Kasih ide di promosi Itu ya kantor gue lah Nah setiap meeting Gue rapi kan si tete selalu bilang Ini bisa nih anak nih buat film yang berikut Apaan teh? Ntar Kayak gitu Oh iya deh Udah lupa tuh gue Tahunan kan Ternyata bikin film lama Begitu pindah ke Apa Kantor yang satunya Dikomunika Ditawarin gue Mau gak tar gini-gini Mau deh coba gitu Akhirnya gue coba di main film Apa pertama tuh? Arisan Arisan itu? Terus gak boleh Yang ciuman itu dimana? Arisan Oh Arisan Bukan Kuiki? Bukan Kalo Kuiki kan sama Mama Ira Mayasopa Kalo Arisan sama Surya Saputra Oh Ciuman Gue tuh gak pernah ciuman Kalo film-film Indonesia yang lain kan Ciuman sama cewek-cewek yang Cakep-cakep ya Kalo gue tuh kalo gak cowok Tante-tante Tante-tante Ciuman sama Ciuman sama Hahaha Kok dia yang penasaran ya? Iya Waduh Gue dari dulu pengen loh Hahaha Gue tuh jujur aja Waktu pertama kali Dibilang ciuman Gue yakin banget kalo itu adalah tricamera Iya kan Karena gak mungkin lah kalo Indonesia ciuman Apalagi cowok sama cowok Cuman pada saat itu tante-tante bilang Enggak gue mau ngeliat ekspresi lu gitu kan Wah tuh gue deg-degan tuh Gue takut Gue takut ciuman satu Takut gak balik Gue takut abis ciuman lempeng aja Abis ciuman Wah enak juga tiba-tiba gitu Cuman ternyata gak gue Abis ciuman Apa mungkin karena sama Surya kali Iya Kalo sama yang lain-lain Siapa tau enak Iya kan Iya kan Enggak tapi Gue akhirnya Tetep di jalurnya yang benar lah Gue suka yang Banyak lekuk tubuhnya itu Hahaha Iya Akhirnya masuk ke TV Ke Ekserapagansa Ekserapagansa Nah itu gimana ceritanya Ekserapagansa Gue di Auckland Sekolah di Auckland tuh Kenal sama Ila Kewila Josel yang di Trans Kayaknya dia ngajak gue sih Melalui anak buahnya Kayaknya gue Feeling gue sih dia ngajak gue Buat Coba tuh main disini gini-gini Ya udah Sampai akhirnya lu Juga dikenal sebagai komedian akhirnya Iya tuh kecebur Padahal lu Merasa lucu gak sih Tar? Enggak gue tuh pengennya tuh Sebetulnya pas daftar ke dunia entertain ini Gue pengennya kayak Nicolas Saputra Anjay Gue pengennya kayak Fauzi Badila Lui Sasono Pengennya disitu gitu Jalurnya pengennya disitu gitu Cuman kan kalo Indonesia gitu Begitu lu berhasil di satu titik Lu terus disitu tuh Lu jadi penjahat Penjahat Terus Lu jadi jagoan Jagoan Terus Lu jadi komedian Begitu nyampe lu Wah lucu juga nih anaknya Komedian Terus gitu Padahal kadang gue Pas nonton nih Gue tuh gak pernah nonton Apa Kayak misalnya gini nih wawancara gini Gue gak pernah nonton lagi Gue kayak misalnya Apa Extravagansa tuh Banyak banget yang gue gak nonton ternyata Jadi gue gak tau Nah begitu gue nonton sekali Gue kayaknya gak lucu nih Gak pede nih Kayak gitu-gitu ada tuh Tapi lu kan lucu sebenernya Tor Nah itu dia Gue kan gak tau Gue sebetulnya Kalo boleh menyalahkan ya Gue menyalahkan Yang nyiptain kata Cie Karena Karena tiap gue Sekarang ngomong lucu Cie 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 Nah itu Cie Karena sekarang lagi mau acting serius gitu Cie 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 Gue kesel banget tuh Kalo ada mesin waktu Gue kebuki nih Tor Kalo yang Hai Guys lu Cie gak dalam diri lu? Cie Itu dia Makanya gak Sekarang gak pernah berhasil dengan Hai Guys yang gue itu Jadi Tor ini pernah pengen bikin Youtube Bikin sendiri Iya Tapi tidak jalan karena Cie Dari beberapa tahun yang lalu gue kalo misalnya Ada yang udah liat Ininya Channel gue gitu ya Gue pernah bikin Gue ada dua channel sebetulnya Yang satu buat Gue iseng Waktu itu syuting-syuting Dead Squad Gue videoin segala macem Terus Yang satu buat Keluarga gitu Nah Itu udah berapa tahun yang lalu Cuman gak jalan-jalan Nampil sekarang Karena gue Cie-cie nya itu Lo menciahin diri sendiri ya Gue tuh Kadang gak suka kayak rumah gue Tau gitu orang gitu Terus Terus kehidupan gue di rumah tuh kayak gimana sih Gini gitu Tapi kan lo di Instagram juga Secara gak langsung ngasih tau Nah kalo Instagram kan cuman semenit Ya kan Dan itu Gue seneng edit Ya gak terlalu lama juga itu Itu gue edit sendiri Gue ini sendiri Iya Iya Lo termasuk Luluh kalo sama Jenaka ya Oh iya Kalo Jenaka sih Ya pastilah dia anak Paling kecil Iya Terus Doanya juga dulu Gak terlalu Muluk-muluk sih kalo buat Jenaka Jadi waktu Jenaka lahir Kasih nama apa nih? Kita kasih namanya Jenaka Mahila Hmm Artinya apa? Ya Jenaka kita tau kan lucu Kita kerjanya dari Kita ketemu dari ekstravagansa Iya Terus kita kasih namanya Jenaka Mahila Mahila tuh gue cari tuh gue Richard Lo dapet nama dulu baru lo cari artinya? Gak gak Kalo Mahila Pas gue cuman pengen Nama anak itu sebetulnya Anak yang lucu Sebetulnya pengennya itu Cuman akhirnya gue nemu Mahila itu Bahasa India artinya Perempuan Jadi perempuan yang lucu Iya Gue dulu tuh senengnya Girang Gue demen banget sama Girang Hei Girang Girang gitu lucu Waktu kecil lucu Begitu udah gede Tante Tante Girang Berat 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 Akhirnya Jenaka mah hilang Jenaka mah hilang Dan gue liat Dan beberapa orang juga ngomong Menjadi Tora yang lain Begitu lo Begitu lo Apa namanya Masalah Jenaka Masalah Jenaka Emang berbeda loh Tora jadinya Ya sebetulnya Emang anak-anak gue yang lain juga gitu Gw ada Nayara Kanahaya Kanahaya itu kalo dibalik anak ayah Anak-anak ayah Iya Tau non Kan ork-as sih about Pinti kila-pila Oh iiii Kanahaya Kanahaya Anak Ayah memang Memang unik-unik namanya gitu Iya Iseng gocari aja Tapi lo memang Family man apa ga sih kalo menurut lo Ga tau gw kalo keemini aman atau ga Gue sih senengnya main ya Iya Gue senengnya main Cuman kalau dibilang family man, gue gak tau juga ya. Itu sih tanggapan anak-anak gue aja. Kalau di rumah lo emang main? Kalau di rumah? Di rumah sekarang kita lagi ada hobi yang sama. Main handphone. Aduh, itu kayaknya masalah semua orang. Masalah semua orang setelah pandemi. Lo bayangin, lo liat tuh di rumah tuh keluarga lo, apakah mereka ngobrol satu sama lain? Apakah mereka berkejar-kejaran seperti layaknya kita waktu kecil? Tidak. Sekarang mainan handphone. Gila, gila, gila. Makanya gue sama anak-anak gue juga suka bikin Youtube-Hutupan bareng. Iya, itu harus sih. Sebagai salah satu. Ini apa-apa aja. Kegiatan. Kegiatan. Iya, kegiatan bersama. Itu sih kayaknya gue juga harus buat kayak gitu tuh. Sekarang udah susah ngajaknya, karena udah. Gede-gede ya? Yang jago dance siapa? Si Nayara. Nayara. Juara lima dunia. Manjau. Sendiri atau? Mbak gak satu tim ya, Blasya. Tapi dia memang sekolah dance? Dia itu, kalau ibunya itu memang hobi nari. Dulu tuh gengnya dia sama Krisda kalau pasang. Namanya Getar. Gerak dan tari. Anak SMA 3. Nah, terus si, dari anak-anaknya tuh, yang keliatan bakatnya si Nayara. Nayara. Iya. Diajarin lah terus, disekolahin tuh dari kecil. Lu hari kecil banget. Eh. Disekolahin sampe sekarang. Sekolah nari? Nari. Dimana tuh selalu sekolah nari? Dulu awalnya tuh di Gigi. Sekarang dia gabung sama Maureen di NRG. Di namanya NRG. Nah, sekarang nih, ini menurut gue sih jenjang yang paling bener nih. Karena dia mau masuk ke Agnes. Agnes Monica. Gue bilang, wah lo kalau udah masuk, apa, geng dansenya Agnes sih udah. Sebagai dansernya Agnes. Menurut gue sih udah salah satu yang paling tinggi di Indonesia. Pencapaian, ya. Pencapaian tertinggi di Indonesia. Udah masuk deh. Ini kemarin baru mau masuk nih, gak tau nih. Yang juara lima itu apa kejuaraan? Namanya World of Dance. WOD. WOD. Itu pertandingan seluruh dunia, diadain di beberapa negara tuh. Ada di Jepang, ada di Australia sempet, di Indonesia juga sempet. Terus terakhir di Amerika. Kesana tuh dia? Kesana. Lumayan sih, apa, maksudnya dari Indonesia nyampe sana. Terus mereka ngerasain bangganya tuh membawa bendera Indonesia. Walaupun Indonesia juga banyak yang gak tau. Makanya kita, gue sempet bikin video tuh sama mereka. Terus, ayo kita rame-ramein kita spreading the news by ini aja, by apa, apa, social media. Iya, kita coba. Udah, dicoba. Tapi, berasa sih mereka bangganya, nangisnya begitu, lagu Indonesia di nyanyiin. Nyanyiin di sana gitu ya. Iya. Keren. Jadi, memang dia udah jalan hidupnya dance, udah. Dan lu sebagai orang tua udah. Itu tuh. Gue pengennya dia di dance. Karena udah dari dulu kan dance, 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 dance. Kemarin gue tanya, kamu kalau udah gini mau jadi apa? Mau jadi kamasak. Terus dance-nya kemana? Iya, sama. Eh, sebentar nih ada. Saat lewat karena ini rumahnya deket Halim. Wah, sama saya juga. Sembilan bulan. Wah, sampeel. Saya udah biasa nih, pondok cabai kan? Pondok cabai, iya. Eh, pondok cabai memang komersil nggak atau latihan sih di sekolah? Ya. Ya, mau ngapain? Iya, ntar lagi ini. Lagi syuting. Kalau mau masuk aja. Gak apa-apa, tapi ini gak pake edit ini. Iya, studio rumah. Iya, iya. Kan bedanya sama TV itu. Terserah aja. Ayo, kalau mau masuk, silahkan di sini. Ayo, boleh dong. Boleh, silahkan, silahkan. Wah, iya. Kita dapet penonton bayaran. Ayo, silahkan, silahkan di sini. Silahkan di sini. Atau mau foto dulu? Mau foto, ya, boleh. Ayo, boleh, boleh. Foto, ya. Foto beneran, ya. Temennya pesut, ya? Iya, betul. Apanya pesut? Pantannya pesut. Oh, iya, ci. Wah, pantannya pesut. Berarti kita seumuran. Ayo, dimana itu foto dulu, ayo. Ayo, foto dulu. Ayo, foto dulu. Ayo, foto dulu. Iya, di sini lo cari ininya. Lagi syuting, gak apa-apa. Gak apa-apa, lagi syuting, ya. Ayo, foto di mana, ya. Berarti duduknya harus kelihatan, ya. Apa, apa di mana? Kita duduk apa-apa, duduk, ya? Oh, duduk di mana, ya. Oh, iya. Oh, iya. Ini tuh di situnya gak apa-apa. Jadi yang... Sini gak apa-apa, sini. Aku mau anaknya ikhlas. Jadi, Foto. Aduh, tuh. Aduh. Eh, gue kelihatan dong. Oh, iya. Gue kelihatan nih, udah gue sini ya. Eh, gak apa-apa, gak apa-apa. Iya, iya. Oh, iya, buat si mas, ya. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Nah. Oke. Gue pakai masker. Iya, iya, iya. Tante lagi dipanggil. Teman gue nih. Paketan gue. Kakak lagi. Kakak beli kakak. Oh, jodhan dong. Kakak beli kakak gitu, jodhan. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Terima kasih. Ini ya, fotonya di Sherlock ya. Lo kalau nonton wawancarnya boleh loh. Iya, iya, iya. Tunggu bentar ya. Iya, iya. Boleh, 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 boleh. Itu yang lain disini aja. Iya, boleh. Iya, anjay ada penontonnya nih. Asik. Boleh ya kalau mau ketawa, ketawa. Jangan ditahan-tahan. Karena ketawa kalian adalah energi buat kami. Iya. Tuh kan cinggu kata juga apa. Yang meter foto banyak. Yang ngasih kerjaan gak ada. Jadi Tora itu kalau lagi prediksi, gimana Tare kalau lagi prediksi? Kalau lagi motor baik atau prediksi gitu, banyak yang minta foto. Semua pasti minta fotonya ke gue. Tapi yang ngasih kerjaan gak ada gitu. Gue selalu ngomong tuh, wah tuh liat tuh fotonya ke gue kan. Fotonya ke gue kan. Tapi gak ada yang nawarin kerjaan. Kalau prediksi banyakkan ke Andri. Sekarang Andri. Tapi lucu dia tuh parah. Dia tuh manusia terlucu saat ini. Parah. Tadi sampai mana itu kita ngomor oleh? Sampai foto. Bukan. Oh jadi tukang masak, masak. Sampai dance, dance anaknya. Dance, anak lo jadi pengen tukang masak. Jadi makinnya masak. Emang dia suka masak juga? Lumayan jago sih dia masaknya. Sekolah juga gak? Mau gue sekolahin juga nih jadinya nih. Karena kemarin dia masak kayak apa ya. Spaghetti, apa gitu. Wih kok kualitas restoran nih. Restoran ya. Kualitas hotel, bintang lima nih. Wah, boleh deh. Ya ntar pelan-pelan gue ini. Tapi gue pengen, dia dance-nya gak dilepas. Jadi dia tukang masak yang ngedance. Iya, iya, iya. Emang kalau umurnya apa? Universitas atau masih SMA? SMA. Masih SMA ya. SMA. Masih panjang. Nah, dulu itu dia kecilnya tuh sempet divonis disleksia. Oke. Tapi mild disleksia. Terus dites tuh ke ini kemana? Ke psikiater. Wah ini, ini gini. Penyakitnya apa? Baca, eh nulis dari kanan ke kiri. Kalau buka, baca buku, halaman kedua, halaman pertama lupa. Dan sebagainya dan sebagainya. Terus gue bilang, wah dokter, ini saya juga begini nih. Dulu. Iya. Waktu kecil, gejalanya sama sama dia nih. Hingga kini pada. Iya. Cuman, dia keren nih namanya disleksia. Waktu saya kecil, lu namanya dongo. Namanya bego dulu ya. Bapak gue dongo lo. Padahal siapa tau gue disleksia. Iya. Tapi udah kelar tuh? Udah sekarang sih udah aman. Udah aman. Bisa baca juga. Udah bisa baca ya. Cepat baca juga. Iya. Tapi kan perjalanannya hampir sama-aman. Lu lah disekolahin capek-capek ke luar negeri sekolah ini. Sampai sini juga beda kerja. Iya, iya. Benar-benar. Tapi kan jadi pengetahuan gue luas. Yang gue inget. Iya, iya. Tapi kan masalahnya banyak gak ingetnya. Iya. Kenapa sih? Tahu lo. Apa? Pengaruh obat-obatan. Enggak. Gue tuh orangnya gak mencipan dendam. Jadi lo gak mau menginget masalah dulu? Jadi gue gak mau menginget-inget yang lama-lama. Termasuk pelajaran. Iya, betul. Bukannya saya bego. Cuman saya gak mau menginget-inget masalah dulu lah. Takut sombong. Iya, iya. Iya. Sekarang sibuk malam-malam, Thor. Sekarang malam-malam. Gak sibuk sih. Karena kerjanya lumayan santai sih. Gue kerja malam doang. Kayak satpam lah. Beneran. Jadi berangkat jam 10 malam. Live terus tuh, Thor. Live. Ada tapping sih. Berapa kali tapping. Cuman banyak live. Iya. Enak sih. Itu emang pekerjaan impian gue. Karena kerja gue cuman duduk ngeliatin surya. Rating. Rating. Iya. Gue takut makanya kalau gue ngelucu, malah gak rating. Malah gak rating ya. Beban duduk gue makin dinggi. Iya. Jadi gue duduk aja nontonin surya, udah lucu. Ada regen lagi sekarang. Ada regen. Makin lucu. Tapi lo memperhatikan dunia komedi gak sih, Thor? Iya. Merhatiin sih sebetulnya. Makin kesini makin berbeda dengan apa yang gue kerjain sih. Iya, kerjain waktu lo ekstravagasa ya. Iya, bener. Lo ngeliatnya berbedanya di mana? Dulu kayak misalnya gini, waktu jaman dulu tuh kan kita, gue kan ngefans banget sama Sri Mulat ya. Begitu jaman gue main, sebetulnya masih ada koneksi dengan Sri Mulat gitu ya. Tapi begitu yang era yang sekarang baru keluar, wah kita makin jauh nih. Ngejarin juga gue bingung sih. Anak-anak stand up gitu lah ya. Iya. Ada perbedaan-perbedaan umur juga. Jadi ada teman gue juga yang suka ngomong tuh, gue ulang tahun kan. Gue ulang tahun, waktu umur berapa ya gue ya. 45 atau berapa gitu. Terus bilang, eh jangan menjadi tua dan menyebalkan. Iya kan. Itu secara gak langsung tiba-tiba, wah kok gue kesitu ya gitu. Padahal kan kita dulu sama bapak kita gak pernah nyamung ya kan. Gue ngejok apa, bapak gue gak ngerti gitu. Nah sekarang gitu anak gue. Gue ngejok apa, anak gue gak ngerti. Iya. Kita yang harus ngertiin jok sama anak kecil berarti ya. Enak nih penontonnya seumuran nih. Iya, iya, iya. Enak nih. Jadi masuk nih kita nih. Iya kan. Gue tuh sempet cing beneran. Terus gue sempet, wah kenapa ya gue ya. Kayak misalnya gue ngelempar jok, orang udah gak ketawa. Terus gue bangun tidur, harus duduk dulu sekarang. Baru bangun. Terus banyak kekurangan-kekurangan yang gue alamin di badan gue. Yang temen main gue gak ngerti. Temen main gue mudah-mudah semua kan. Nah suatu hari gue main sama temen-temen yang di atas gue 3 tahun, di atas gue 5 tahun. Tiap gue ngomong apa? Gue juga tuh. Iya. Gue tuh baca tuh kaget banget. Gue tiba-tiba gue gak. Makin lama gue makin buram ya gue ya. Gue juga tuh. Nah itu seneng tuh gue tuh. Iya, ada yang penderitanya sama ya. Ada yang penderitanya sama. Amal lu sekarang berapa, Ter? 47. 47. Berarti lu masih masuk WA Group Jelita itu. Iya, iya, iya. Apa yang jelita? Jelang 50 tahun. Jelang 50 tahun. Kalau gue udah lolita gue. Lolos 50 tahun. Lu udah berapa, Jig? 50 nih. Oh, tahun ini 50. Jadi di WA Group tuh gue punya yang share-nya tuh tentang hasil menghudu. Iya, iya, iya. Dokter sendi yang bagus. Kalau di angkatan gue tuh masih mau share itu tapi masih antar lu. Masih gitu. Masih ragu. Tapi melakukan pas di orang gue sekarang 6 bulan udah makan herbal-herbalan. Pagi tuh gue jus wortel, lidah buaya, madu, nanas di blender gue minum. Cuman kalau madu ini gue harus izin sama gini gue. Mau gak? Gue bawain madu. Siap-siap. Siap-siap. Nah, itu lu dulu tulis. Buat pemain-pemain yang muda-muda kayak kita nih. Jadi, wah track-nya memang begini gitu tau. Iya. Jadi setiap hari gue udah 6 bulan itu minum itu katanya detox usus. Bener? Bener. Gak tau bener, gak tau enggak. Gue suges-suges aja lah. Mudah-mudahan bener gitu. Tapi 6 bulan gue udah... Udah gue lakuin itu. Hasilnya wortel gue cepet abis. Cuma ditunpa. Udah badan gue berasa atau enggak. Iya, iya. 47 tahun berarti ya. 47. Mantep ya. Anak si jenaka umur? Jenaka umur 8. Anak gue yang kecil umur 7 tahun. Gue suka ada kekhawatiran. Aduh gue udah setua ini anak gue masih kecil. Lu ada gak sih kekhawatiran itu? Ada. Kekhawatirnya apa? Kekhawatirnya aduh gue bisa gak terus... Apa namanya? Membiayai dia untuk hidup terjamin, pendidikan terjamin. Kalau gue mau tenang itu. Anjay. Karena ada ibunya. Bisa tolong sekalian gak biayain anak gue? Terus bisa gak gue? Sampai gak umur gue yang lihat dia belasan tahun. Iya, iya. Ada sih ketakutan itu. Cuman kalau kita takut-takut masalah itu kapan kelarnya? Iya sih. Ada sih kepikiran ke situ juga. Cuman ya... Apa sih? Kalau si Steppi bilang, mereka tuh butuh bank memory. Jadi sekarang lo kasih aja memory-memory tentang ini. Itu dia. Tapi gue gak sempat-sempat-sempat liburan. Kalau Steppi liburan mulu. Ya mungkin ada teman-teman yang mau endorse liburan. Boleh lah. Cek Instagram saya. Katanya banyak, Thor. Iya, makanya kemarin dapet gue. Ada yang endorsein bis sekalian. Terus hotelnya sekalian. Makannya sekalian. Nah, boleh. Boleh. Silahkan endorse kita berdua. Iya kan? Kita gabung keluarga staycation. Keren. Tapi lo orangnya liburan gak sih? Pengennya sih liburan. Maksudnya orang yang merencanakan liburan tiap tahun yang gak sih? Gak terlalu sih. Karena kerja gue sama Mike beda. Jadi kalau gue dapet schedule libur. Tapi tentu gak ada ini lagi. Oh iya bener-bener. Sahabat karena ini dekat halim. Iya. Pondok cabai ya. Tadi udah. Tadi udah rumpah. Memang jokes di repetisi. Oh iya. Dipaksakan supaya orang dapet lucunya. Bagus ya. Seperti itu. Bagus. Iya. Kerjaan lo sama Mike beda kan sama. Maksudnya beda gimana? Iya. Kalau dia kan sinetron. Kalau sinetron itu kan terus-terusan tuh. Pagi, malam, pagi, malam. Kalau gue kan. Gue tuh senengnya mental-mental. Gue gak kuat kalau kerja di satu tempat terlalu lama. Termasuk di tukang bubur. Padahal dia enak banget. Tukang bubur. Tukang bubur tuh gue bagus sih sebetulnya. Karakter gue tuh karakter yang memberikan edukasi. Karena? Karena gue bertanya sama Pak Haji. Pak Haji kalau begini caranya bagaimana sih? Kalau mau sholat wudunya gimana? Sebetulnya bagus tuh karakter gue tuh. Trio bengkel lah. Iya bener-bener. Lo dapet berapa episode? Lumayan gue setahunan lebih tuh. Lumayan. Orang sehari bisa 2-3 episode ya? Lumayan sih itu tuh. Cuman waktu itu. Pala gue masih belum duit-duit gitu. Jadi gue emang suka film ini, film itu, film ini. Itu yang gue kejar sih. Banyak yang terganggu ke strippingan lo gara-gara film ya? Iya bener. Termasuk yang T.O.P. Iya betul. T.O.P. kemarin kepotong Warkop. Warkop. Sekarang lagi syuting film nggak? Lagi. Yaitu? Naga Bonner 3. Naga Bonner bukan udah 4 berarti? Belum. Yang Gading? Yang Gading nggak dianggap. Maksudnya dari perjalanan Naga Bonner yang Daddy Mishwer tuh baru 3 sampe ini. Kalau Gading kan di luar. Untung Gading asik orang gila. Sama-sama prediksi lah. Mancing aja Cayono. Tapi emang itu beda ini ya? Kayaknya beda sih. Gue juga belum pernah nonton sih filmnya si Gading itu. Cuman kayaknya beda. Sampe Gading sendiri pun merasa wah kayaknya agak kurang Naga Bonner. Gak apa-apa Ding. Kali ini kita lurusin lagi. Niat hati untuk memperbarui Naga Bonner mungkin. Iya mau remake. Tapi kayak gitu sih harusnya nanya ke Bang Deddy-nya sih. Bukan Gading yang salah dong? Bukan-bukan. Tapi siapa? Oh lagi Naga Bonner 3 nih? Naga Bonner 3. Syuting di daerah mana? Jakarta. Nah ini lo bisa. Khusus buat lo Nicing. Khusus buat lo. Wah Bang Deddy ntar lo Nicing Abdel butuh gue kesini dulu. Denny mana? Denny Miing. Ya main-main. Main-main. Banyak pemain-pemain senior ya? Iya-iya benar-benar. Miing terus siapa lagi gitu. Rencana berapa lama itu? Shooting ya? Pokoknya kelarnya nanti pas kelar. Oh pas selesai. Pas selesai aja lah. Jadi kalau udah selesai ya gak usah lagi. Gak usah. Itu apa ya? 3 minggu kalau masalah. 3 mingguan ya. 3 minggu. Sama itu prinsip gue juga gitu tuh. Waktu di Sinatron gue gak bakal mau dateng kalau gak di calling. Iya betul-betul. Sama-sama-sama. Lu juga gitu kan? Gue banyak juga kalau di Instagram gue ditanya. Mas Tora, kapan main ke Surabaya? Nanti dong pas ke Surabaya. Iya. Pas gitu ya. Jadi jawaban yang tepat. Kita janjinya juga pas. Kita gak bohong sama dia. Iya. Tapi lu gak ada yang nganggurnya ya Thor. Walaupun pandemi nih. Wah sempet gue nganggur. Sudah lama. Gue dulu schedule nganggur gue bentrok. Bentrok sama bengong. Iya. Sempat tuh ada masa-masa schedule nganggur bentrok. Tapi balik lagi. Balik lagi. Untung istri Sinatron. Iya. Jadi hidup masih aman. Hidup bisa aman ya. Nah kemarin itu sempat gue atur juga. Gak cuman istri. Anak-anak juga mau gue suruh main Sinatron. Tapi anak gue gak kuat. Gak kuat ya. Yang paling tua gak kuat di Sinatron kayaknya. Si Mika di dunia terbalik masih? Dunia terbalik. Mudah-mudahan masih. Lama juga itu ya? Lama dia udah 3 tahun. Aman lah. Aman-aman-aman. Gue udah hitung-hitung 3 tahun tuh bisa tabungan 6 tahun hidup. Iya betul. Kalau stripping ya 3 tahun itu bisa nabung 6 tahun hidup. Kita bikin stripping lah yang enak-enak. Ada gak kita stripping yang ngobrol-ngobrol gini? Tapi NH sebenarnya udah paling enak. Iya benar. Kalau di ini. Minta buat lagi aja lah TBNH lah. Iya. Khusus Sin Masjid. Iya betul. Cuman Assalamualaikum. Dua episode. Iya dua episode. Datang duduk. Dua episode. Aduh enak banget. TBNH itu disebutnya Sin Sedekah itu. Iya. Gak terlibat konflik tapi terlibat dalam syuting. Iya. Yang penting mukanya ada. Mukanya ada gitu. Walaupun cuma lewat. Aduh keren banget tuh. Iya. Dan lo cukup lama di situ ya. Harga juga masih bagus pada masa itu ya. Iya. Iya. Penawaran belum terlalu rendah sih sekarang ini. Jadi seberat-beratnya pekerjaan syuting tuh lebih berat kalau gak di calling. Iya betul. Itu lebih sering banget. Iya. Tapi dari malam-malam juga enak. Malam-malam enak. Malam-malam ya karena pertemanan ya banyak apa. Ya banyak pertemanan. Cuman ya. Yang gue suka bingung tuh kadang. Mintang tamunya tuh mudah-mudah cing. Iya. Orang-orang yang banyak yang gue gak kenal sebetulnya. Tapi dia kenal lo Thor. Gak tau juga. Karena sekarang banyak nontonnya Disney Channel. Iya. Gak tau kita gitu cing. Gue kadang sampe buka-buka. Apa. Browsing-browsing. Instagram browsing. Bini gue masuk. Kamu ngapain liat cia-cia gitu. Ntar malam bintang tamu. Terus gue deh cakep juga lo. Tapi Mika galak gak sih sama lo Thor? Gak sih. Kita suka bercandan aja. Karena apa. Ya itu lucu sih. Kalau dia udah mulai jelas-jelas. Gak jelas gitu. Menurut gue sih lucu. Jadi suka bercandan aja. Iya. Kan juga dulu sempet di TPNH sempet bareng kan. Mika main lo main. Oh iya. Dia jadi. Dia jadi siapai lah gitu ya. Oh jadi pacar gue ceritanya. Gue naksir dia ceritanya. Yang dia dari mana gitu. Anaknya siapai gitu. Terus gue naksir dia ceritanya. Pokoknya sempet dalam satu kurun waktu lo syuting bareng kan. Oh itu enak tuh sebetulnya gue. Pada saat lo masih ditotok di Pak Roy. Waduh. Sama ya. Sama. Satu ilmu. Satu guru. Iya. Kok berhasil. Jadi diet karbo kita. Wah langsung begitu gue bilang. Gue diet karbo gini kurus. Kurus. Iya kan. Langsung semuanya tuh. Iya pada ikut. TPNH pada ikutan. Iya. Kalau Mika cukup telatan juga. Bawain potongan-potongan TMP. Protein-protein. Iya. Gila juga tuh ya. Lo sekarang masih diet? Gue sekarang. Ngambil jalan pintas aja Cing. Gue suntik-suntik biar kurus. Suntik. Suntik apa? Suntik. Gue gak tau namanya suntik apa. Bukan dong. Bukan dong. Gue tau pasti kurus loh. Oh iya iya. Tapi antur gitu ya. Iya iya iya. Tangkep lagi dong. Gue jadi pengen ngomongin kesitu sebenernya. Iya. Gak apa-apa. Lumayan pasar kayak. Udah kejadian. Ketangkep karena apa sih Thor itu Thor? Salah gaul. Maksudnya itu memang itu. Obat yang dilarang? Kalau gak ada resepnya ternyata itu dilarang. Itu. Iya. Itu gue. Gue dulu pake itu. Iya. Pasti waktu masih kecilan tuh gue sering pake banget itu. Apaan? Dum olid. Dum olid. Dum catrack dulu. Jaman gue ya. Paham juga. Iya. Catrack yang bagus yang asli. Kalau diginiin gak catrack. Dum palsu. Jangan-jangan. Dulu kan juga pernah. Penjualnya. Gue pernah dulu. Aduh olid ya. Nah sering pake itu dulu tuh. Terus. Ya gue gak bisa nyalain program yang lagi jalan waktu itu sih. Jadi gue waktu itu lagi promo film. Yang harus gue tuh pagi di Surabaya. Malem di Medan. Ini di Jakarta. Jadi tak-toknya tuh capek. Yang pertamanya secapek itu. Secapek itu gitu. Nah yang kedua. Gue atur nih strategi. Gue beli itu. Selama perjalanan gue tidur. Ampe lokasi gue segar. Segar. Selama perjalanan gue tidur udah. Gue udah setiapin stok. 30 hari. Oh enggak. Udah teresepin deh tuh. Pagi siang malem. Besok aja polisi datur. Salah saya. Emang lo minum gitu tidur? Tidur. Itu beneran gak. Ya beneran tidur. Dan gak mual gak apa. Kalau minum kan. Minum. Wah bercona muntah-muntah kita. Jadi memang lo pake itu untuk istirahat. Iya. Tapi ternyata gak boleh. Ternyata gak boleh. Harus ada surat izinnya. Sekarang sih cari surat izinnya ya. Sekarang gak gue pake obat batuk. Iya lumayan loh. Itu loh. Aktifat loh. Coba dah. Aktifat merah. Omrat segini ternyata tidur tuh susah. Susah. Aktifat merah lumayan tepar loh. Iya bener ya. Iya. Tapi pusing paginya cik. Iya. Ntar gue kasih tau deh yang paginya gak pusing. Aktifat lumayan loh kalau gitu. Lek, 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 lek. Lumayan. Tapi memang dulu lo pake-pake gitu antar. Narkobatnya sampe apa lo pake tuh? Dulu ya dulu. 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 Dulu sih sampe ya lumayan macem-macem. Tapi gue kayak sabu. Itu gak. Sabu putau gue gak. Cimeng. Karena waktu itu gue gak punya apa-apa kan. Apa yang gue jual nantinya. Lagian dulu juga waktu jaman lo bandel itu belum ada. Udah. Udah. Itu mah dari jaman dulu. Udah. Gila. Gila. Cewek-cewek lagi. Dulu sih. Itu mah dari jaman dulu. Cuman mungkin penyebutannya namanya beda. Iya. Enggak loh dulu kayak gitu ya. Enggak. Gue gak sampe kesitu. Gak berani gue beneran. Suntik gue gak berani. Gue tato banyak. Kalau disuntik reak-reak. Kalau kata Mika happy fit. Jadi gue kalau mau disuntik kaki gue tuh. Ngambil darah. Kaki gue gini. Kemarin suntik perut juga kaki gue joget-joget. Tapi tato? Tato gak takut. Makan itu kadang gue kalau mau disuntik. Gue buat tinta. Jadi gue bayangan gue. Oh iya gue mau ditato. Tato dari umur berapa tuh? Tato gue dari SMP. Anjir. Iya. Dari SMP. Karena temen gue tiba-tiba. Iseng ngebuat mesin tato. Jadi tuh. Keren. Apa itu mesin tato? Oh iya kita buat tato. Tato lah. Abang dulu gue ada permainan. Yang. Nato yang minum. Maksudnya? Ya karena orang kan biasanya. Yang mau ditato minum tuh. Jadi ditato. Dia mampu gak berasa. Ini yang Nato yang minum. Jadi gue gambarin gitar temen gue. Jadinya Gucci India. Gue jadi. Tadi waktu itu minta. Daun ganya kan lagi keren tuh. Jaman dulu kan gambarnya. Jadinya apa. Daun papaya. Iya. Daun singkong. Daun singkong. Layu-layu. Berarti dari SMP udah sama orang tua lo aman-aman aja tuh? Gak aman sih. Amang bandel berarti. Gak bandel juga. Gue tuh orang nung namanya kalau gitu. Lah gue mah baik. Yang lain aja terlalu baik. Gue tuh pengen ini singkong dulu. Gue tuh suka musik kan. Jaman dulu tuh emang hidup gue musik banget lah. Gue suka musik rock. Terus. Gue suka dalemnya. Waduh. Gitarnya. Masih ada androk. Eh manti bentar. Wah. Bentar taruh tenang. Keluar boleh. Keluar boleh. Keluar dimana lu. Oke sekarang kita mau mencari rasa Pak Rizky Bilar. Wah. Total salusnya sih. Aduh, mana sih? Mau kerja. Mana sih ini? Jadi, jadi, jadi pamping. Hah? Siapa lagi? Rizky Bilar ini. Sini nonton. Iya, dia lagi naik daun banget. Dia lagi hit. Iya, lagi. Oke. Lanjut lagi. Iya, udah berapa lama ini? Oke, lanjut lagi penontonnya udah pada begini. Iya, iya, iya. Sekarang bisa lebih dalem lagi. Bisa, bisa lebih dalem lagi. Tinggal di pondok cabai udah lah. Bentar dulu, bentar nih. Sebentar lagi ya. Tinggal di pondok cabai udah lama? Udah lebih 10 tahun sih. Udah lebih dari 10 tahun tinggal di pondok cabai. Gak nyangka aja ya. Itu salah satu yang gak nyangka, kok kita bisa beli rumah sendiri. Itu salah satu kebanggaan loh. Iya. Gue sampai sekarang sudah pernah beli 3 rumah. Anjay. 2 rumah, deng, sama 1 apartemen. Wujudnya kan kita gak pernah nyangka ya. Dari seorang anak yang dulunya ngaco, tapi jalan tuh ada aja gitu tiba-tiba. Asal kita baik. Dan orang... Lo gak percaya banget sih gue baik sih. Iya lo baik, tapi orang lebih baik. Iya, iya. Tapi orang jauh lebih baik lagi. Iya, kadang-kadang ya. Gue aja bangun rumah itu, begitu berumah jadi tuh, begitu tau. Gue ngelangka tuh ada perasaan, anjing, gue bisa juga beli rumah gitu ya. Itu beneran. Nah, rumah gue sekarang ada 2 nih. Ini rumah gue nih, rumah kita pertama lah. Terus si Mika, akhirnya beli rumah lagi sebelah rumah. Sebelah rumah gue tuh, beli sama Mika. Nah, terus ada rumputnya, sengaja gue bedain. Supaya? Supaya kalau berantem, gue di tanah gue. Jadi tadi ya, ini tanah gue. Lo gak pernah marah-marahin gue. Gitu, udah gue siapin. Tembok juga udah jelas keliatan. Tembok yang lama tidak kita robah. Iya, iya. Sebelahnya harusnya lo beli lagi. Jadi lo kiri-kanan liat rumput tetangga lebih indah. Waduh. Iya, iya, bener juga. Rumput tetangga lebih indah. Iya, iya, iya. Mau kopi dulu dah. Kopi lo masih tapi ya? Kopi? Kopi masih. Minum? Minum masih. Masih? Masih kalau minum sih masih, ya selama masih kuat lah. Kita langsungan saja. Sama Gopar lo minum air kopi. Moci terus ya. Itu, apa ya, si Gopar udah ngomong sih. Kita sambil ini ya, minum ya. Kita ada brand ini. Yaudah lah, gak apa-apa lah. Orang juga taunya ke situ mungkin ya. Jadi ya ngapain gue tutupin juga. Yaudah deh, sikat aja. Jam berapa? Besok kita jam 12 siang gimana? Jam 12 siang banget. Jam 12 siang akhirnya kita minum itu tuh. Yaudah, ketawa-ketawa. Seru sih. Dan ngobrol berapa lama akhirnya? Dua jam. Dua jam. Dua jam. Gue kenal Gopar dulu banget tuh waktu bikin tato sih. Dia tuh ada salah satu tempat tato namanya Rock'n'Roll. Lalu gue bikin tato disana. Datang lah nih masuk nih. Berisik banget orang. Wah, siapa sih? Wah, kocak juga nih gini-gini. Terus tato-nya pergi jauh. Pergi jauh apa? Gopar. Oh, bagus-bagus. Lucu sih itu dia. Iya, iya. Lo bikin The Cash. The Cash. Itu memang artinya kontan? Iya betul. Apa ada filosofi lain? Gak ada, gak ada. Kita dulu pemuda-pemuda yang butuh uang kontan. Sama Desta, sama Vincent. Sama Vincent. Dulu tuh di Indosiar bikinnya The Cash. Kita ada acara Indosiar pagi-pagi. Acara Saur. Gak ada yang nonton, cing. Acara Saur gak ada yang nonton. Terus tiba-tiba kita buka Twitter. Kakak Slang nyaut. Oh, ada lat band. Kita main band. Kakak Slang nyaut. Belang, wah, bagus nih band nih. Bagus buat di bubarin. Wah, ketawa kan. Betul kita bikin lagi. Dia komen lagi. Hari ketiga kita bukain lagu Slang. Terus dia, bagus-bagus. Dia bilang, wah, kita lanjutin apa? Rocker yang ngomong kan. Idola kita semua. Dewa kita semua. Dia bilang, wah, kita lanjutin apa? Ya udah deh, kita lanjutin. Udah, udah lanjutin deh. Sampai sekarang? Sekarang tuh, hidup segan mati pun tak mau. Hidup segan mati kayaknya iya. Iya, iya. Kita berapa kali manggung tuh, waktu jamannya kita sering manggung, buahin lagu sendiri, gak ada orang yang nyanyi. Kemarin terakhir kita dipanggil ke Semarang, kita buahin lagu orang. Semua orang nyanyi. Kita bahagia. Jadi band pengiring. Kita enakan begini aja nih ngeband ini. Udah bikin album belum sih? Udah, satu album. Sebelas lagu. Anjay. Sebelas lagu. Yang lagunya gue gak pernah apal. Baik lirik maupun kuncinya. Kuncinya. Lo berarti gitar? Gitar. Sekaligus vokal. Vokal. Susah itu cing. Karena tadi gue pikirin cuman main gitar, nyanyi sambil main gitar udah gitu. Ternyata kan harus nanggap penonton juga. Jadi konsentrasi lo tuh, kalau sebagai frontman tuh ternyata seberat itu. Gak ada additional player kalau manggung. Pasti. Keyboard segala macam. Bukan, bukan. Gitar juga. Karena biasanya gitar gue gak nyala. Kalau latihan itu biasa hari pertama latihan, gitar gue masih nyala. Hari kedua latihan. Hari ketiga kita pake additional. Hari keempat manggung. Gitar gue dikecilin. Sama Vincent. Itu siapa yang nyuruh kecilin? Vincent? Iya. Lo kecilin aja deh Thor. Iya, iya. Enggak sih Vincent. Diam-diam banget. Kayak di Andin tuh. Gue udah yakin. Wah, keren banget nih gue main di Andin ternyata. Gue bisa juga ya. Itu ada rasa pede lah. Terus gue perhatikan lagi, nonton lagi. Kayaknya bukan suara gitar gue ini. Iya gue kecilin. Tapi attitude. Kalau rock band tuh. Attitude. Kadang-kadang gak didengerin musiknya juga lah. Iya bener-bener. Selain Naga Bonar, malem-malem sekarang ada yang mau lo kerjain lagi gak? Ada film lagi sih. Gue emang suka gue tuh di film beneran. Suka gue di film. Terus ya, kenapa gue gak ambil film lagi. Jadi kayaknya tahun ini gue mau balik lagi ke film lagi nih. Bener-bener mau balik lagi ke film. Apapun genre-nya ya. Jadi lo lebih nyaman disebut aktor sebenernya? Dari beberapa kerjaan yang lo jalanin. Emang gue peginya sih sebetulnya aktor. Aktor. Nah lo sekolah gak keluar aktor? Selama perjalanan sih banyak guru-guru yang ngajarin gue gitu. Kalau kita mau syuting kan biasanya kita dapet pelajaran-pelajaran kayak gitu. Bahkan sampe kemarin pun masih belajar dari Bang Denny juga. Masih banyak belajar juga. Masih dimarahin juga gue. Masih dimarahin. Masih, masih, masih. Tora, Tora jangan berisik, Tora. Ambut banget. Iya, iya, iya. Karena ketikpatannya beda. Memang lo lebih nikmat saat syuting film? Gue seneng, mungkin gue seneng suatu yang ada ending gitu ya. Kalau sinetron gak ada endingnya gitu. Endingnya kalau? Jadi mainnya tuh suka bingung. Kalau film kita, pertama kita ngebangun karakter. Kedua kita mainin karakter. Ketiga ada ending karakternya tuh. Entah dia hidup, entah dia bahagia, entah dia meninggal gitu. Nah itu jelas gitu. Jadi wah disini kesini mungkin gue harus maininnya lebih dark. Disini gue harus maininnya lebih ringan. Kalau sinetron kan kita dateng terus. Aduh gimana ya? Jadi kita gak apalan doang gitu. Itu maksudnya yang kepikiran. Karena gak tau juga jalan-jalannya. Bukan gue bilang sinetron gampang ya. Menurut gue sinetron malah lebih susah. Karena tiba-tiba lo dateng suruh nangis. Padahal lo lagi bahagia. Kalau film kan udah sebulan sebelumnya kita latihan. Nah nanti sini lo nangis. Nah kita ngebawainya lebih enak gitu. Kalau sinetron abis nangis lo suruh ketawa. Abis ketawa lo suruh nyembulung sumur. Dan sebagainya, dan sebagainya gitu. Tantangannya beda-beda. Tantangannya beda-beda. Tapi lo lebih berasa nikmat di film. Karena tertata emang bener-bener. Wah sini, sini, sini. Kalau TV-TV itu? TV apa? Acara-acara TV lah kayak. TV bonus. Bonus lah. Gue seneng juga sih. Sebetulnya ketemu temen gitu. Walaupun temen-temen yang sumuran udah mulai gak kelihatan ya. Tapi seneng aja. Temen-temen lo yang sumuran tuh siapa sih? Indra Biruho gitu. Biruho. Ronald masih ada. Tapi dia beda ini. Dia di metro kalau gak salah. Ronald masih ada. Aming? Aming. Kayaknya lagi mulai masuk TV lagi nih. Gak tau deh. Si Aming kemarin baru nongkrong ke rumah. Apa ngobrol-ngobrol. Nanti di sore nih. Extra makin sama mau ngumpul di rumah. Mantep kan. Mau bikin lagi. Enggak dong. Udah tua dong. Udah tua dong. Tapi ngobrol-ngobrol aja seneng. Nah di malam-malam sebenarnya peran lo apa sih? Ntar diharapkan gitu. Begitu lo dateng nih. Ntar-ntar lo gini. Diharapkan sebagai apa gitu? Yang berat dari malam-malam ya. Peran gue kan sebetulnya malam-malam itu acara nongkrong. Nongkrong ya. Nongkrong asik-asik kan. Si Surya itu. Di depan lah pokoknya dia. Tombak gitu. Kalau gue tuh tetap sebagai orang keren yang nongkrong gitu. Tadinya. Tadinya bajunya ini. Selama perjalanan malam-malam gue makin dendut. Baju gue gak ada yang muat. Tadi gue minta kirimin teman-teman baju-baju. Yang susah dari malam-malam adalah ketika kita berumur segini. Shooting lewat jam 9. Itu berat banget cintanya. Itu makin lama ininya. Ngantuk gitu ya. Tapi ya untungnya gue sebagian gak ngapain-ngapain. Jadi gue suka tiduran. Baru malam bangun. Itu ternyata ngaruh juga ya. Tapi iyalah. Umur-umur segini lebih banyak umur istirahat sebenernya. Jam 9 tuh udah mulai berat banget. Tapi untung syutingnya menyenangkan. Ada sekarang ada Surya. Surya lucu ya? Parah, parah, parah. Lucu gue ngerti itu anak ya? Gue dari, apa ya? Dari jamannya gong show kali ya. Dia ada gong show di net TV. Gue nonton dia tuh. Dia jadi presenter. Gue jadi juri. Gue tuh udah gak ngomong apa-apa. Gue ketawa doang tuh ngatin dia tuh. Dia emang lucu ya? Ketawa doang. Sampai terakhir-terakhir tuh. Wah, lu ini lu. Akhirnya kedapetan lagi tuh. Gue pengen dong acara bareng lo. Yang gue diem aja nontonin lo ketawa-ketawa. Gue bilang gitu. Di timur tuh. Kemarin tuh waktu motorbike di timur motoran. Gue bilang, Wah, gue ngodong. Acara kayak lo tuh. Gue duduk doang nontonin lo ketawa-ketawa. Akhirnya diajak sama Surya masuk ke sini nih. Udah masuk berapa lama nih tuh? Hampir setahun. Udah hampir setahun nih. November ini sih setahun gue. Iya, iya. Awalnya bintang tamu. Awalnya bintang tamu gue. Gue gak kepikiran apa-apa. Gue gak kepikiran mau masuk ke acara itu juga. Sama sekali. Rezeki emang. Rezeki, rezeki. Iya, iya. Gue tuh dari dulu pingin banget masuk NET. Karena menurut gue NET tuh kumpulan temen-temen gue waktu di ekstravagansa. Jadi bos-bosnya dulu ada yang pegang ekstravagansa. Pak Edo dulu juga pegang ekstravagansa. Terus ada Sandy. Siapalah pokoknya banyak temen-temen. Gue berharap banget waktu awal-awal tuh. Begitu dipanggil, Wah, gue masuk NET juga. Pakai jazz. Dulu temen gue, Ari Untung, pakai jazz. Vincent Des masuk pakai jazz. Sule pun masuk situ pakai jazz. Gue pakai jazz nih. Eh, dapet itu nyonya nunung. Pakai lurik saya. Katanya NET TV. Gue pakai lurik. Itu lucu banget situ, parah sih. Gila hidup gue komedi banget sih. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Tapi, tapi, tapi umuran yang bertahan di umuran segini, lo termasuk orang yang bertahan di semua. Lumayan, iya. Di semua gitu. Di film bertahan. Iya, iya. Di TV bertahan. Kalau film banyak, film banyak. Ada lukuman. Iya, tapi gak banyak juga, Thor. Masih-masih banyak kalau filmnya. Kita banyakkan nonton aja. Iya kali ya. Iya kali ya. Bener juga ya. Bener-bener. Tapi, tapi gue lebih sering mendengar lo main film, lo main film gitu dibanding yang lain. Karena gue gak nonton aja kali ya. Karena yang lain tuh peniem. Kalau gue kan ngomong-ngomong. Maka itu, begitu lagi gak ada kerjaan, orang tahu. Ada yang ngomong nih. Iya, iya. Iya, iya. Musik juga masih lo jalani. Musik, iya kadang-kadang. Alhamdulillah hidupnya enak. Iya, iya, iya. Berarti kalau ada yang ngeliat, Tora hidupnya enak banget. Apakah lucu-lucu banget. Tapi, emang itu konsepnya. Jadi, emang gue tuh sebetulnya sebagai penyemangat dibuat gitu sebagai penyemangat. Tora aja gitu aja hidupnya bisa enak banget. Masa gue enggak gitu. Gitu. Iya, iya. Jadi motivasi ya. Tora aja yang begitu bisa enak tuh hidupnya. Masa kita gak bisa. Motoran terus. Masa kita gak bisa. Bisa. Gitu. Motor, sepeda juga. Peda. Sekarang lagi sepedahan. Lagi sepedahan. Nah, itu salah satu yang. Kalau sepeda ini udah lagi berasa tua nih, Cing. Berasa ini? Berasa capek. Padahal dulu, wah naik sepedanya rajin banget tuh kemana-mana. Kalau sekarang tuh. Karena gue gak beli sepeda yang kayak sekarang. Sekarang kan anak-anak pada road bike semua. Nah, gue bukannya gak mau beli road bike. Gak kebeli, Cing. Mal ya? Mal ya. Akhirnya gue fiksi. Fiksi masih? Masih. Gue bangun lagi. Gue rapin lagi. Jadi gue mainan fiksi lagi. Itu fiksi yang gak bisa dikebelakangin kan? Iya. Kebelakangin yang diambung dulu. Dollar trap. Dollar trap, iya? Dollar trap. Nge-rem juga sih usah dong? Nge-rem, akhirnya gue pakein rem. Oh. Suka dicela-cela kalau anak fiksi tuh pake rem kan dosa ya sebetulnya kategorinya. Suka dicela. Ini apa nih teru namanya? Ini rem. Udah. Ikhlas aja udah ntar derdekan. Heart rate naik ya kan? Aduh. Mereka segini. Jadi sekarang lebih banyak sepedaan daripada motor. Sepeda. Lagi suka sepedaan banget sih gue. Sekali jalan bisa berapa kilo? Lo hitungin gak sih gitu-gitu aja? Hitungin. Sekali jalan, biasanya minimal 40 sih. Buset. 40. Gue deket sama Jegel rumahnya kan? Indra Jegel. Jadi, ya. Nah, gue ada. Gue merasa ada insurans kalau dia ikut gitu. Karena minimal ada yang jagain gue kalau kenapa-napa. Bahkan di kantong gue nih. Gue selalu menyiapkan ini nih. Apa? Sedokat. Nih. Kalau gue pingsan di jalan, lo buka dompet gue yang ini nih. Udah lo cemplungin aja satu di bawah lidah. Selalu gue siapin nih buat ini. Karena gue ya udah umuran kan banyak denger kita cerita. Wah ini jatuh, itu jatuh. Lagi olahraga malah. Lagi olahraga lagi seneng-senengnya kan padahal. Nah, iya itu ketakutan itu ada. Jadi kalau misalnya gue, Gila, sepeda enggak? Let's go, bab. Ayo. Udah sepedahan. 40 kilo, gila. 40 kilo dari rumah. 2 kilo udah ngos-ngosan. Cuma kalau sepeda tuh kalau udah kena enaknya, udah gak berhenti, Cing. Kepatil. Udah terus. Dapat enaknya ya sekali itu. Dess. Waduh. Tapi 40 kilo kan jauh ke Bogor itu. Jauh. Tapi kan ada ujungnya. Kalau lo kan di sini bubur. Kalau gue cut muti ya. Wih, cut muti ya. Iya. Oh, cik ini hampir. Menteng ya. Menteng ya. Bumar. Satu. Dari pondok cabai? Dari pondok cabai. Buset, jauh banget. Pulangnya balik lagi. Pulangnya gijat lagi dong. Gijat lagi? Iya, kan membakar bubur yang tadi kita makan. Satu kurang, dua kebanyakan. Satu setengah pas. Pas, iya. Tapi, ngejot lagi. Iya. Kalau rame-rame emang seneng. Oh, iya. Aduh. Kalau gue gak kuat gue. Rame-rame seneng. Sendi-sendi. Lo udah mulai sendi? Sendi sih udah sakit ini. Karena dulu kan fiksi kan. Kita paksa ngerep di ke belakangku. Nah, gue mas. Ini kalau jalan kejauhan. Ini panas. Nyiuk, 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 nyiuk. Gitu bunyi. Kayak kurang oli. Beneran. Minum itu dong. Obat-obat sendi gak? Iya, iya. Minum gak? Olangkaling. Belum, belum, belum. Belum, belum. Lo udah ya? Gue udah. Udah tua banget ya. Iya, 50 tuh. Berasa ya. Ada yang perkurang lagi ya? Iya. Gue sih 47 nih. Ngurusin susah. Sepedan jauh dong. Gak kurus. Iya, kan? Jadi, metabolismu melambat. Melambat. Itu sih yang gue rasa tuh. Ini gue naik kesini gue, walaupun udah terbiasa, tapi masih ngap. Emang jauh. Tinggi banget gitu. Iya, iya, iya. Oke lah kalau begitu Tora. Terima kasih. Thank you, Jin. Sudah hadir disini. Sukses terus lah buat semuanya. Sama-sama. Bahagia terus sama keluarganya. Mudah-mudahan tambah berkah. Amin. Jenaka tambah jenaka. Iya, iya. Yang dance, Nayara bisa dance dan bisa masak. Iya, iya. Dance sambil masak. Iya, iya. Asal pake baju. Asal pake baju ya. Oke, sampai ketemu lagi di tamu berikutnya.